Kita kini beralih ke informasi lain, kerama bangsa ternak seekor ular piton ditangkap warga. Ini panjang sekali 8 meter. Ini jadi biang kerok banyak ternak-ternak warga yang kemudian hilang, lenyap gitu ya Ilah. Proses penangkapan ular sepanjang 8 meter ini berjalan dramatis karena ular tersebut terus mengamuk. Warga Dusun Janematalasa, Desa Lantang, Kecamatan Polombangke Selatan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Digegerkan dengan kemunculan ular piton raksasa sepanjang 8 meter. Wow, 8 meter dan harus banyak orang yang harus menaklukkan ular panjang ini ya. Warga kemudian melakukan pengepungan dan berupaya untuk menangkap ular piton ini. Di mana proses penangkapan ular ini pun berjalan menegangkan. Karena ular terus mengamuk hingga membuat puluhan warga panik dan kemudian berhamburan. Proses penangkapan ular akhirnya membuahkan hasil setelah melalui proses selama 3 jam lama. Wow, memang mengerikan sekali ya. Dikabarkan ular piton ini datang dari hutan. Ya, besar sekali. Kalau kita lihat harus berapa orang tadi? 5-6 orang yang harus mengangkut ular piton. Ya, nampaknya itu juga masih kurang begitu ya 5-6 orang. Memang harus rame-rame karena kalau sendiri kayaknya tidak mungkin. Kayaknya akan jadi atraksi warga. Siapa yang kemudian akan ditaruh di mana ular itu akan menjadi atraksi warga dan mungkin saja dikomersialisasi. Warga di sana juga harus hati-hati begitu ya karena dekat sekali dengan hutan dan kita tidak tahu. Bukan cuma ternak yang bisa hilang. Kadang-kadang kita juga bisa terancam bahaya dengan ular seperti ini.